Intro Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bersama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Juga bersama dengan Direktorat Pengawasan Norba Kerja Perempuan dan Anak berkomitmen penuh untuk menjalankan roadmap atau peta jalan menuju Indonesia bebas bekerja anak tahun 2022 Di segmen ini kita akan membahas lebih detail mengenai aktualisasinya Pak Amri kalau kita membahas mengenai roadmap ini kita juga lihat di tampilan layar ini bahwa ada beberapa peta jalan dan juga stepnya Mungkin kita bisa bahas sedikit Nah ini tadi kita sudah bahas program PPA PKH Nah ini silahkan menanggapi Pak Amri Pengarikan pekerjaan PKH 2017 ini adalah jalan untuk menuju desain kita dari Kementerian Ketenagakerjaan khususnya pemerintah adalah bebas pekerjaan pada tahun 2022 2022 Kami nanti 1740 PG Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia akan mampu memberikan kontribusi utuh ketika kita bicara bahwa anak-anak kita diselesai dilakukan pokasi di balai-balai latihan kerja maka ini akan mampu untuk memasuki dunia kerja dengan mekanisme dan kewenangan oleh PG Pengawas itu mempengaruhi perusahaan untuk mampu mencari job description daripada kebutuhan industri yang bersangkutan Nah begitu kita ketahui job descriptionnya maka kita desain kita tampakkan anak-anak ini menjadi tukang kelas, jurulas dan sebagainya ini kita harapkan mampu untuk direkrut oleh perusahaan inilah cita-cita daripada Kementerian Ketenagakerjaan pada akhirnya kaitan dengan penerahikan pekerjaan anak ini demikian poin pentingnya adalah bagaimana kita konsistensi untuk menjalankan agenda-agenda di dalam roadmap yang gitu bagaimana pelibatan semua pihak itu menjadi penting jadi isu pekerjaan anak ini harus kita jadikan sebagai gerakan bersama baik di pemerintahan, di masyarakat, di sektor swasta dan sebagainya sehingga ada seberapapun jumlahnya pekerjaan anak ketika itu kita kerjakan bersama-sama maka akan menjadi pekerjaan yang terukur dan tercapainya akan bisa signifikan untuk ke depan Ibu Sri sendiri bagaimana tanggapan Ibu ini monitoring sendiri atau kesuksesannya sebenarnya diletakkan kepada poin apa ibu iya tidak serta-merta menjadi kewajiban pemerintah saja harus ada kerjasama semua pihak terkait dengan penghapusan pekerjaan anak 2022 kementerian pendidikan dan kebudayaan sangat mendukung untuk itu mari kita perkuat wajib tujuan dia bersekolah dan tujuan nanti dia bekerja terakhir 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 tahun 2022 terakhir 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 PENERUS BANGSA Bersama kita wujudkan Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 Terima kasih telah menonton!